Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani alhamdulillah subuh ini admin kembali share ke teman-teman semua sebetulnya ini belum waktunya kita upload video karena masih subuh teman-teman tapi admin gak tahan ya melihat video di channel sebelah yang mengatakan PGPR itu gak ada gunanya katanya kan paedah terus PGPR juga katanya konyol nah ini yang membuat admin harus membuat video subuh-subuh teman-teman ya mungkin channelnya teman-teman juga sudah tau lah channel sebelah admin tidak mau menyebutkan dan admin juga tidak mau mengambil cuplikannya takutnya admin di strike lagi kayak kemarin karena takutnya salah paham ya karena di youtube ini ada yang namanya ypp atau youtube partner program yang mana kita tuh tidak bisa mengambil video orang lain walaupun tujuan kita itu meluruskan yang bengkok ya nah jadi pada subuh-subuh ini admin hanya ingin menyelamatkan para petani yang sebelumnya sudah menggunakan PGPR supaya tidak ikut tergiur dengan ucapan-ucapan dari salah satu channel yang mengatakan PGPR itu anpaedah PGPR itu konyol katanya menggali akar-akaran dari akar bambu akar putri malu itu katanya konyol kurang kerjaan jangan lebay katanya begitu nah sahabat tani admin akan membahas untuk yang katanya kalau di lahan pertanian teman-teman dan tidak ada bintil akarnya maka PGPR teman-teman gagal teman-teman juga tentunya tahu ya tanaman yang ada bintil akar itu tidak semua ya seperti tanaman padi rasanya tidak mungkin mustahil tanaman padi ada bintil akarnya karena yang kita tahu yang ada bintil akar itu paling akar putri malu terus kacang tanah akarnya juga ada bintil akarnya dan pokoknya yang berdaun sempit seperti lantoro putri malu petai juga itu memungkinkan ada bintil akarnya tapi tidak semua tanaman atau tidak semua pariatas itu ada bintil akarnya itu yang pertama soal bintil akar teman-teman ya lalu kita akan bahas lagi tentang PGPR katanya nanya apa itu PGPR PGPR itu Plain Growth Promoting Rigobacteria maksudnya kita itu berusaha gitu mempercepat pertumbuhan tanaman kita dengan memanfaatkan mikroba yang ada pada akar yang sudah tumbuh pada rumputan lalu kita pindahkan mikroba itu ke tanaman kita itu tujuannya supaya tanaman kita itu menyerupai inang yang dulu ada PGPRnya misalkan kita menanam kacang tanah kita pengen kacang tanah kita itu subur cepat subur maka kita mengambil mikroorganisme dari akar yang mirip dengan kacang tanah nah untuk poin pentingnya yaitu kata beliau ini katanya stop membuat PGPR katanya nah sahabat begini ya kita itu bukan karena ada M4 lalu kita membuat PGPR ya bukan itu tapi yang pasti memang benar ya solusi petani kalau misalkan kita pengen hemat ya menggunakan PGPR gitu ya walaupun cara isolasi sendiri itu berbeda-beda misalkan untuk KNF cara isolasi mikrobanya menggunakan gula disertakan gula lalu metode JNF atau Jadam Microbial Solusion menggunakan garam gitu dengan bantuan garam nah walaupun metodenya berbeda tapi tujuannya sama yaitu berusaha untuk menggemburkan tanah mempercepat pertumbuhan tanaman itu tujuan itu yang utamanya jadi gak ada istilah konyol sebetulnya teman-teman ya nah sahabat tani admin akan bantah pernyataan itu dengan apa yang admin lakukan saja untuk yang pertama kalau misalkan pembuatan PGPR ini konyol gak ada gunanya admin akan buktikan ke teman-teman semua sampai saat ini admin masih punya PGPR yang ditumbuhi jakabat malah ya kalau di pembahasan PGPR yang biasa kan gak ada kata jakabat tuh tapi PGPR kita mah ditumbuhi jakabat dan sampai saat ini jakabatnya itu masih tumbuh dan ini juga membantah kematian dari PGPR katanya PGPR bisa mati admin mah udah sering ya dari cairan jakabat ke jakabat jamurnya sudah dari jamurnya ke jakabat cair juga sudah dibolak-balik bolak-balik ya tetap aja tetap jadi jakabat sampai saat ini Alhamdulillah nah ini artinya jakabat itu sedikit kemungkinan untuk mati teman-teman ya karena dipondah pindah aja dari air ke jamur dari jamur ke air tetap aja ada gitu ya nah itu untuk PGPR yang ditumbuhin jakabat nah untuk selanjutnya admin akan membahas soal apakah yang kami tutorkan ini yang kami upload videonya di youtube-youtube kami apakah kami sudah membuktikan atau belum gitu ya nah hari ini akan maman channel production buktikan ini waktu kita membuat PGPR yang ditumbuhin jakabat yang mana kita juga disinggung oleh channel sebelah katanya mencongkel akar bambu mencongkel putri malu mencongkel akar serai nah ini memang benar tutorial kami memang seperti ini membuat PGPR dan Alhamdulillah ditumbuhi jakabat dan akhirnya sampai saat ini masih ada jamurnya juga masih ada nah untuk selanjutnya teman-teman ya untuk keberhasilan pada tanamannya teman-teman ya apakah nih si maman channel production ini membuat PGPR ditumbuhi jakabat apakah benar pindah enggak tuh si itunya si rijo biumnya si rijo bakterianya ke tanaman maman channel oke kita saksikan ini data dan fakta yang sudah admin upload beberapa bulan yang lalu tepatnya setahun lebih setahun lebih yang lalu kita upload video ini wow ini juga mantap teman-teman banyak bintil akarnya nah ini masih sehat ini teman-teman nah ini mantap teman-teman ini yang bagus nih ini akar timun tapi seperti buah anggur teman-teman ya mantap nah ini mantap sekali ini yang akan kita pelihara untuk membuat PGPR teman-teman ya atau plant growth promoting rijo bakteria teman-teman ya oke teman-teman bintil-bintil akarnya sudah kita dapatkan kita langsung ke proses pembuatannya teman-teman ya oke teman-teman dalam proses pembuatan PGPR atau plant growth promoting rijo bakteria teman-teman siapkan ini tadi teman-teman ya akar tanaman ya yang bagus itu biasanya menggunakan akar bambu teman-teman ya yang mana di dalam perakaran ini terdapat bakteri rijo bium rijo bakteria yang ada pada perakaran nah secara kasat mata bisa kita lihat teman-teman ya disini ada warna putih yang menempel pada akar ini nah bisa teman-teman saksikan dari dekat nah seperti ini sudah fokus teman-teman ya seperti ini bentuknya nah ini yang warna putih di tengah ini ini adalah rijo bium atau rijo bakteria yang biasanya berkoloni di sekitar perakaran tanaman ini adalah akar tanaman timun teman-teman ya ini adalah akar tanaman timun yang terinfeksi rijo bakteria teman-teman nah seperti ini ada warna putih yang menempel pada akar tanaman timun teman-teman ya oke teman-teman setelah kita menyiapkan akar timun kita juga siapkan ini air kelapa kalau ada kentos kelapanya bisa disertakan kentos kelapanya lalu gula merah teman-teman ya jadi simple bahannya akar timun air kelapa gula merah ya karena kalau untuk ini ini hanya bonus aja bisa ada juga bisa tidak dan kalau tidak ada air kelapa bisa diganti dengan air hujan atau air biasa ya kalau menggunakan air biasa misalkan air sumur atau air sungai teman-teman usahakan rebus terlebih dahulu teman-teman ya dan air kelapa juga kalau direbus malah lebih bagus oke teman-teman kita akan membuat PGPR nya sekitar 3 liter teman-teman ya yang pertama kita masukkan dulu akar timun yang terinfeksi rijo bakteria ke dalam botol teman-teman ya sayang ini teman-teman ya kalau tidak dimanfaatkan lagi soalnya ini pupuk yang sudah kita kocorkan pada tanaman timun jadi kita ambil lagi kita pelihara lagi supaya lebih banyak lagi teman-teman ya akar timunnya sudah masuk selanjutnya kita iris gula merahnya dan kita campur dengan air kelapa sedikit teman-teman ya oke teman-teman kita tinggal masukkan ke dalam botol ya oke teman-teman selanjutnya kita isi dengan air kelapa ya kita kocok dulu teman-teman supaya campur ya soalnya gulanya di bawah teman-teman ya selanjutnya kita tinggal tutup dengan kain dan ikat karet teman-teman ya oke teman-teman seperti ini cara mudah membuat PGPR teman-teman ya sebetulnya bukan membuat ya tapi isolasi atau isolat PGPR ya karena kita mengambil bakteri dari alam ya dari akar timun untuk kita pelihara pada botol ini untuk kita kembangkan supaya mereka berkembang biak disini dan selanjutnya nanti kita gunakan untuk memupuk tanaman kita tanaman timun juga teman-teman ya dan ini bagus ya tanaman timun dipupuk menggunakan bakteri yang ada pada tanaman timun oke teman-teman semoga video ini mengedukasi jangan lupa ya fermentasi minimal 4 hari teman-teman ya teman-teman fermentasi minimal 4 hari kalau 3 bulan ke atas teman-teman tinggal tambahkan gula merah ini bisa awet selama-lamanya sampai habis teman-teman ya oke teman-teman terima kasih oh iya untuk dosisnya teman-teman eksperimenkan yang kecil dulu teman-teman ya misalkan untuk 10 liter itu teman-teman gunakan kalau untuk kocor 200 ml kalau untuk dispray per 10 liter air itu 100 ml dulu teman-teman ya oke teman-teman terima kasih sudah menyaksikan video ini tujuan dari video ini adalah menyelamatkan petani agar yang sebelumnya menggunakan PGPR untuk melanjutkan membuat PGPR oke teman-teman terima kasih sudah menyaksikan semoga video ini bermanfaat adwin akhiri wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hijau selamat menikmati